halo halo hai hai sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung manda rawa wey untap intip untap intip nge subrek ncan ayo gara subrek untuk subrek dicu melepuh waj halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung manda rawa nah sahabat rawa seperti biasa kita akan membahas seputaran burung-burung rawa kali ini kita akan membahas burung bangau putih dan sahabat rawa banyak sekali yang menanyakan kenapa burung bangau putih ini memakan anaknya atau membunuh anaknya nah sahabat rawa yo mari kita simak videonya sampai habis burung bangau putih Jujunia Jujunia merupakan salah satu burung besar dari jenis Jujunia burung ini merupakan burung migrasi palestrik burung ini tersebar terluas di Eropa dan ada pula sebagian populasi yang menyebar di timur tengah maupun di selatan Afrika burung ini memiliki warna putih dominan dengan warna hitam sebagian warna sekunder burung ini memiliki panjang sekitar 100-15 cm dengan sayap lebar 2 meter Wow ternyata cukup besar ya burung ini burung ini merupakan burung manogami sedangkan burung yang masih muda memiliki paruh dan kaki berwarna karena abu-abu ke merah-merahan dengan berat burung sekitar 2-3 dan 4,4 kg Wow cukup besar ya nah sahabat rawa ada pun penyebab dia membunuh atau memakan anaknya diantaranya burung ini adalah pemakan seperti hewan anak burung ular kadal cacing tanah ikan telur burung lainnya muluska dan kuris tersia nah sahabat rawa karena makannya adalah burung kecil jadi tidak mungkin dia akan membunuh atau memakan burung kecil lainnya ada penjelasan yang lebih jelasnya burung ini adalah burung infantisida burung ini merupakan salah satu burung yang melakukan infantisida burung ini melakukan investisida dengan dengan membuang telur yang ada di sarangnya atau memakan anak-anaknya sendiri dalam populasi burung ini ada di trostosa beberapa ilmuwan menemukan satu sampai dengan enam sarang melakukan hal tersebut atau melakukan infantisida burung ini tidak akan melakukan infantisida ketika makanannya berlimpah nah sahabat rawa cukup jelas ya mengapa burung ini membunuh anaknya yaitu penyebabnya adalah infantisida di saat cadangan makanan atau makanan di sekitar lingkungannya berkurang atau bahkan tidak ditemukan dan penjemput yang kedua karena burung ini adalah emang pemakan burung kecil jadi wajar kalau dia makan anaknya atau menyatronin sarang burung lainnya yang sejenis dengan membunyikan paruhnya seperti ini inilah cara mereka berkomunikasi atau memanggil pasangannya wow ternyata cukup unik ya cara mereka memanggil pasangannya dengan membunyikan paruhnya yang seperti itu burung ini adalah burung migrasi burung ini memigrasi ke Afrika Selatan di bulan Agustus hingga bulan September dan kembali lagi ke daerah asalnya pada akhir April atau Mai nah sahabat rawa burung ini bersarang di atas pohon atau bahkan di atas rumah atau kadang orang Eropa membuatkan sarangnya sendiri dikarenakan jika burung ini bersarang di atas rumah mereka maka mereka akan mendapatkan keberuntungan dikarenakan burung ini adalah salah satu burung yang simbolnya keberuntungan atau burung yang bisa terbang membawa bayi dalam dongengnya ada pun habitat dari burung ini yaitu burung ini menepati area terbuka dan menghindari area yang dingin cuaca basah area bervegetasi rapat seperti hutan ketika musim dingin burung ini akan pergi ke daerah yang lebih kering seperti sabana dan padang rumput nah sahabat rawa biasanya burung ini berbiak yaitu di bulan Februari hingga bulan April sementara sebagian kecil populasi berkembang biak di Afrika Selatan pada bulan September hingga bulan November nah sahabat rawa burung ini biasanya cenderung dengan menggunakan satu sarang di saat tahun sebelumnya burung bawang putih Eropa tengah kembali ke sarang yang dibuat pada tahun sebelumnya ketika akhir Februari hingga pertengahan bulan April waktu musim kawin berlangsung dari bulan April hingga bulan September waktu berkembang biak berlangsung selama 33-34 hari umumnya burung bawang putih ini mengeluarkan telur 3 hingga sampai 5 butir telur dalam sekali musim kawin burung jantan dan depertina bergantian dalam menjaga telurnya bulan pertama ketika telur burung ini menetas anak burung ini akan dirawat secara konsisten oleh induknya induknya akan meloloh anaknya dengan cara memutahkan makanan dari mulut induknya setelah umur 2 bulan burung ini akan menjadi independen atau burung ini sudah bisa mandiri dan terbang sendiri nah sahabat rawa apakah anda sudah berteman dengan kita? yuk mari kita berteman dengan cara di klik like, subscribe, komen, serta share serta tipkan pulang notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi edukatif tentang seputaran burung-burung rawa terima kasih, salam pesanit dan salam pencinta burung rawa sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati